Halo guys, pada Senin malam tanggal 31 Juli 2023, Raja Felipe bersama istrinya Ratu Leticia dan anak-anak mereka Putri Leonor dan Infanta Sofia mengunjungi Jardines de Alphabia atau Taman Alphabia di Bunyola ya guys Mereka telah mengunjungi Taman Alphabia ini selama di Sierra de Transmultana selama mereka tinggal di Palma ya teman-teman Dan ini adalah penampilan publik pertama mereka di Palma sebagai sebuah keluarga gitu ya guys Ini merupakan penampilan publik pertama Raja Felipe dan Ratu Leticia beserta Putri mereka selama liburan musim panas mereka di Malorca ya teman-teman Mereka telah mengunjungi Taman Alphabia di Bunyola di Sierra de Transmultana gitu ya guys Keluarga kerajaan ini akan berada di Mariven setidaknya selama seminggu sehingga diharapkan ini bukan satu-satunya penampilan publik mereka gitu ya teman-teman Kunjungan ini memberikan kesempatan foto tahunan kepada para pers gitu yaitu ketika keluarga kerajaan sedang berlibur di Malorca gitu ya teman-teman Kalau beberapa waktu yang lalu beberapa tahun yang lalu biasanya sesi foto ini diadakan di Stana Maripen gitu ya guys Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini berada di lokasi yang berbeda gitu ya teman-teman Di sini terlihat bagaimana Raja Felipe ditanyain dan memberikan jawaban kepada para wartawan tentang ulang tahun kelima puluh keluarga kerajaan yang sudah menghabiskan liburan musim panas mereka di Stana Maripen gitu ya guys Dan terlihat jelas bagaimana Raja Ganteng ini memberikan jawaban ke wartawan dan mengenang masa lalunya yang indah gitu ya guys Oke guys sekian dulu video tentang liburan musim panas keluarga kerajaan Spanyol Prinses Leonor beserta keluarganya Thanks for watching and we'll see you in the next video Bye Bye